Halo-halo sahabat tirata channel, apa kabar? Kabar baik disini, semoga kabar baik buat kita semua ya Halo sahabat tirata channel, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat segmen terbaru pada channel ini Yaitu mengenai ekonomi umum Segmen ini masih akan tetap berkaitan mengenai dunia cryptocurrency Karena kami masih hobi membicarakan hal ini Kita akan coba memulai narasi kita mengenai petrodollar Dan semoga video kali ini menjadi referensi umum buat kita semua melihat ekonomi dari segala perspektif Semoga nantinya kita bisa temukan relevansi dengan video-video kami sebelumnya Yo jangan lama-lama mari kita mulai pembahasan kali ini Dikutip dari India Today, awalnya perjanjian Bretton Woods pada 1944 Itu menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia Yang dipatok pada emas Dan hal ini memfasilitasi perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi pasca perang dunia ke-2 Nah namun pada tahun 1971 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon Itu mengakhiri konvertibilitas dolar terhadap emas Yang menyebabkan nilai tukar mengambang dan peningkatan volatilitas yang sangat tinggi pada mata uang Jadi dulunya memang berlandaskan pada emas ya Tetapi sebelum dilanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Share dan bagikan jangan lupa like dan komen pada video kali ini Nah karena hal tersebut Kemudian membuat pada tahun berikutnya Organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC Itu memperlakukan embargo minyak sebagai tanggapan atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel selama perang Yom Kippur Dimana seperti yang kita tahu bahwa negara-negara pengekspor minyak adalah sebagian besar negara muslim Yang agak sensitif terhadap Israel Nah kemudian embargo tersebut itu mengakibatkan harga minyak semakin meroket Kemudian Paman Sam itu membuat kesepakatan dengan Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya Untuk menstabilkan situasi Jadi itu kondisinya karena efek domino Pertama dari 1971 yang Richard Nixon itu presiden Paman Sam itu Mengakhiri pencetakan berdasarkan emas Kemudian negara-negara OPEC itu juga melakukan embargo Karena Amerika Serikat ternyata itu melakukan dukungan juga terhadap Israel Nah kemudian kesepakatan tadi itu antara Paman Sam dengan Arab Saudi dan negara peserta OPEC lainnya Untuk menstabilkan situasi Dimana minyak akan diperdagangkan secara eksklusif dalam dolar Amerika Serikat Permintaran Amerika Serikat tersebut itu bukan hanya permintaan kosong Tetapi ada imbalannya Dengan catatan Paman Sam itu memberikan perlindungan militer dan dukungan ekonomi Perjanjian ini yang menandai lahirnya sistem petrodolar Nah tetapi menariknya pada bagian ini adalah ketika Amerika membeli atau secara eksklusif akan membeli minyak Arab Saudi atau negara-negara OPEC lainnya menggunakan dolar Kemudian dolar yang diterima oleh negara OPEC dan Arab Saudi itu harus diinvestasikan kembali kepada Paman Sam Sangat cerdik sekali kan perjanjian yang digagas oleh Presiden Nixon ini Dimana uang atau dolar yang dibelikan ke negara-negara OPEC atau Timur Tengah tersebut Kemudian uangnya harus dikembalikan dan diinvestasikan kepada Amerika Ya kembali lagi itu dengan dalih mengenai stabilisasi mata uang Dan memang betul pengaturan ini menjamin aliran minyak yang stabil ke Amerika Serikat Dan stabilitasi keuangan bagi Arab Saudi Sehingga menguntungkan kedua negara Termasuk kabarnya memastikan negara-negara penghasil minyak ini tidak akan mengalami gangguan Istilahnya di backup lah ya Nah itu adalah kira-kira sejarah singkatnya Kemudian kita akan membuat informasi ini diklasifikasikan ke beberapa bagian Kita bahas bagian yang pertama Nah sahabat Hirata Channel tahu tidak bahwa kesepakatan petrodolar Amerika Serikat dan Arab Saudi Itu sudah berakhir setelah 5 dekade atau 50 tahun Tepatnya pada tanggal 9 Juni 2024 bulan lalu Nah jadi ceritanya Arab Saudi ini sekarang sudah tidak terkekang lagi Jadi bisa bebas sebebas-bebasnya menerima mata uang lain pada proses transaksi jual beli minyaknya Misalkan bisa menggunakan yuan ke Cina, euro ke Eropa, rubel ke Rusia, dan yen ke Jepang Dan yang paling penting adalah sedang mempertimbangkan mata uang digital seperti mata uang Bitcoin dan lain-lain Nah contoh transaksi yang dicatat nih dalam proses impor minyak tersebut Menurut kantor cukai Cina Impor minyak dari Arab Saudi pada tahun 2023 itu menembus 53,8 miliar USD Dengan demikian Permintaan dolar Amerika Serikat bisa berkurang sekitar nominal tersebut Yaitu 53,8 miliar jika Arab Saudi dan Cina sepakat menggunakan mata uang lain dalam membeli minyak Sekaligus pergeseran ini dapat mempercepat tren penggunaan mata uang alternatif untuk perdagangan internasional Dan berpotensi melemahkan dominasi dolar Paman Sam secara global Oke kita lanjut pada bagian 2 Yaitu dampak berhentinya perjanjian petrodolar Kira-kira apa sih dampaknya? Ini kita sudah rangkum dari CNBC kira-kira seperti berikut Berakhirnya perjanjian petrodolar menandai titik balik yang sangat signifikan dalam landscape perekonomian global Pertama, melemahnya dolar Amerika Serikat Dengan bebasnya Arab Saudi menentukan harga minyak dalam berbagai mata uang Permintaan global terhadap dolar Amerika Serikat kemungkinan akan menurun dan itu sudah dipastikan Secara historis, sistem petrodolar memperkuat posisi dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia dulunya Selain itu, pelamahan dolar Amerika Serikat juga berpotensi menyebabkan harga impor Amerika Serikat lebih tinggi Dan ini akan berkontribusi terhadap inflasi Dimana tekanan inflasi ini dapat mendorong Bank Sentral Paman Sam atau The Fed Menaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi Ya sehingga berdampak pada biaya pinjaman bagi dunia usaha dan konsumen nantinya Silakan tekan like jika suka video ini Jangan lupa komen jika ada masukan Serta jika dirasa bermanfaat Sangat dipersilakan untuk di-share dan dibagikan Silakan subscribe bagi yang belum subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar ada pemberitahuan pada saat kami upload video terbaru pada channel ini Bagian yang kedua Harga minyak dan perdagangan Ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat Itu tidak serta-merta akan hilang seketika Karena akan menyebabkan penetapan harga minyak dalam berbagai mata uang Itu dapat menimbulkan volatilitas dan ketidakpastian yang lebih besar pada pasar minyak global Simpelnya seperti ini ya Misalkan nih Jepang mau beli minyak ke Arab Saudi Tentu dia harus terima dengan mata uang yen Begitu juga dengan Rusia dan sebagainya Sehingga pada saat itu transaksi mata uang akan mengalami volatilitas yang tinggi Supply demand juga akan meningkat Dan itu akan menimbulkan ketidakpastian harga Dan kemudian hal ini dapat mempersulit negosiasi perdagangan ya Dan perencanaan ekonomi kedepannya Misalkan APBN-nya suatu negara tersebut Mungkin rencananya akan berubah-ubah Melihat fluktuasi harga Nah efek ketiganya adalah Kemungkinan mata uang digital dan CBDC itu sangat diharapkan eksistensinya Eksplorasi mata uang digital seperti Bitcoin di Arab Saudi Dan keterlibatan dalam proyek Embridge untuk platform mata uang digital multibank sentral Atau yang kita kenal dengan CBDC atau Central Bank Digital Currency Menyoroti sifat pembayaran lintas batas dan transaksi valuta asing yang terus berkembang Dan ini lebih lanjutnya berpotensi inovasi penerapan mata uang digital Dan CBDC dapat menghasilkan transaksi internasional yang lebih efisien dan aman Namun juga menimbulkan tantangan peraturan dan teknologi yang perlu diatasi Misalkan perlunya dibuat inovasi untuk melakukan persetujuan pada transaksi tersebut Atau menggunakan transaksi yang sudah existing seperti Bitcoin Nah dari ketiga poin di atas Poin-poin tersebut itu yang sangat potensial terjadi ketika perubahan petrodolar Berhentinya kerjasama Amerika dengan Arab Saudi mengenai transaksi jual beli minyaknya tersebut Dan tentunya yang paling kami soroti adalah mata uang digital Karena akhir-akhir ini sistem blockchain itu terkenal aman Juga terkenal lebih ekonomis dalam bertransaksi Dan yang pasti cepat Serta memiliki intervensi yang lumayan rendah dari sisi supply Misalkan nih kita ambil contoh Bitcoin Dari awal rilis Bitcoin itu totalnya supply-nya adalah sekitar 21 juta Hingga saat ini tidak berkurang bahkan juga tidak lebih Dimana kondisi ini adalah kondisi yang berbanding terbalik dengan mata uang Paman Sam yang ada saat ini Karena yaitu main cetak-cetak saja Tidak ada landasannya seperti zaman dahulu yaitu landasannya emas Selain itu menurutnya dominasi Paman Sam ini Maka akan timbul juga mata uang yang kemungkinan disepakati bersama atau diciptakan untuk menghentikan hegemony Paman Sam ini Misalkan nih negara-negara yang terafiliasi dengan BRICS Yang sedang mencari alternatif pembayaran untuk kelompoknya ini Negara ini itu adalah Brazil, Rusia, India, China, South Africa Itu yang terdaftar saat ini Mungkin ada perkembangan ya beberapa negara akan join dengan BRICS ini Nah gimana dengan Indonesia Alternatif lainnya itu pada September 2021 dulu China sudah melakukan kesepakatan untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam perdagangan Melalui skema lokal currency settlement Misalkan dengan Indonesia dan China yaitu rupiah dan yuan Makin seru kan Tapi kita pasti akan terdampak sih Misalkan sekarang dolar itu sudah pernah menyentuh 16.400 rupiah per USD Ya efeknya pasti akan segera terasa pada kehidupan sehari-hari nantinya Dan kemungkinan paling pertama ya barang-barang impor misalnya Ingat ya barang impor bukan hanya barang mewah saja Tapi jangan lupa Indonesia itu pernah juga pernah impor beraskan Dan bukan tidak mungkin akan kembali terjadi Di sisi lain suku bunga meningkat Misalnya untuk yang melakukan kredit itu pasti akan terdampak Dan kalau bisa jangan kredit sih cash aja Nah kembali ke CBDC atau Central Bank Digital Currents ini Ingat bukan hanya bitcoin ya kripto saat ini Ini membuka potensi bagi mata uang kripto lainnya untuk masa depan Agar bisa diadopsi sebagai alternatif pembayaran Menurut sahabat Hirata Channel Kira-kira kripto apa lagi yang potensial untuk digunakan sebagai mata uang global Kedepannya selain bitcoin, ethereum, dan lain-lain yang sudah existing ada saat ini Jawab di kolom komentar ya Ya itu kira-kira nih ya yang bisa kita sampaikan pada cerita kali ini Kita sedang bernarasi ya Dan misalkan-misalkan nih viewers Hirata Channel belum tahu kabar ini Semoga bermanfaat Karena ini pasti akan berdampak secara langsung nantinya Itu sih kira-kira Oh iya jangan lupa subscribe ya Biar kami semangat dalam membuat konten untuk video di Hirata Channel Serta jangan lupa jaga kesehatan Salam, goodbye, adios Serta jangan lupa